Ya pemirsa persoalan yang melibatkan putra presiden Jokowi terus berlanjut Tapi dibalik ini semua orang tua disarankan untuk memahami dampak dari sikap terlalu dalam Masuk dalam kehidupan pribadi anak Felisiyati Sucek Wah hari ini Feli ulang tahun yang ke-27 Semoga panjang umur dan permasalahannya cepat berlalu Hai guys, balik lagi sama Kak Esang disini Anda tau ghosting? Ya tau dong, kan lagi trending Inilah kisah kelanjutan seteru anak presiden dan mantan kekasihnya Nah, Kak Esang sudah mengklarifikasi tudingan dari keluarga Felisiyati Su loh Gimana ya mas ya? Itu kan masalah pribadi loh Masalah pribadi, ngapain tuh diubar-ubar? Nggak etis, aku sebenarnya itu sudah ngomong untuk mengakhiri hubungan ini di pertengahan bulan Januari Dan di waktu itu juga, aku juga dimaki-maki Tapi ya, yowes lah, aku diem aja Setelah ramai di Jagatmaya, Mei Lialau, Ibunda Felisia meminta maaf Nadia Arifta yang diduga kekasih baru Kaisang jadi bahan perundungan Ya jelas, keluarganya turun tangan Pemicunya, kata-kata, pegawai makan majikan Menurut keluarga Nadia, itu sebuah penghinaan Padahal, keluarga Nadia bukan orang sembarangan Waduh, gawat, keturunan Sultan Jadilah, Kaisang terjepit di antara keluarga Taipan dan keturunan Sultan Siapa sih orang tua yang nggak sayang anak? Tapi ternyata turut campur dalam masalah anak Bisa berefek buruk bagi perkembangan anak loh Dikutip dari Detikom, orang tua yang terlalu ikut campur dalam kehidupan anaknya Cenderung membuat anak merasa tertekan dan depresi Holly Shifrin, peneliti dari University of Mary Washington di Virginia Menemukan bahwa anak yang sudah beranjak dewasa Menginginkan kebebasan dalam menentukan pilihan Dan merasa telah mampu menjaga dirinya sendiri Namanya juga orang tua Pasti mencemaskan keberhasilan anak Takut anaknya terjerumus dalam pergaulan yang salah lah Atau mencemaskan masa depan ekonomi anaknya lah Jadi peran orang tua cukup mengawasi dan mengontrol saja Disarankan tak perlu ikut campur Atau bahkan ikut serta dalam konflik percintaan anaknya Begitu kira-kira Tim Liputan CNN Indonesia Terima kasih telah menonton!